Halo, welcome to my channel hari ini kita mau buat puding gula merah ini enak dan gampang sekali ini dia tahan-tahan nya disini kita perlukan gula merah, saya 150 gram aja, kalau kalian mau lebih boleh, ini saya sudah potong kecil atau disisir ya 1 bungkus agar plain, ini gula pasir, saya tambahkan 1 sendok makan kalau kalian mau lebih, boleh untuk santannya ini saya pakai 200 santan asli dari 1 butir kelapa dibagi 2,5 ini untuk airnya 800 ml ini ada garam setengah sendok teh dan 3 buah doang pandan mari kita buat pertama kita mau saring dulu gula merahnya kita campurkan disini air, saya pakai yang 300 ml dulu dengan gulanya ini kita aduk dulu sampai rata, lalu kita panaskan sampai gulanya ini larut kalau gulanya udah larut nanti kita mau saring ini udah larut ya sekarang kita mau saring kita mau tiga kita sarang selesai disaring sekarang kita tinggalkan lagi sekarang kita lanjutkan kita masukkan semua bahannya ini kita masukkan agar gula pasir garam selesai disini air 500 ml kita aduk semua kita balaskan kompa dengan api kecil aja dan diaduk ya jangan lupa masukkan dengan tandanya supaya wangi nah ini udah mulai mendidih ya bumbung-bumbungnya kita tunggu sampai benar-benar mendidih baru kita matikan poisi ni daun-dun masukkan kita aduk-aduk sebentar sampai panasnya untuk awal-awal kita tuang pakai ini cetakannya saya pakai ukuran kecil ya kalau mau lanti jadinya menyatu warnanya tidak terpisah di kedua lapisan itu diaduk terus sampai benar-benar uangnya hilang baru dibuang ke tempatan ya kalau mau melihat dua lapisan secara alami ini yang ukuran kecil yang kita pakai nah ini ukuran besar kelihatannya bedanya kita tunggu sampai dia agak sejuk baru nanti dimasukkan ke kulkas ya ya kita udah keluarkan dari kulkas ya ya sekarang kita mau tuang piling nah ini dia kecilnya puding gula merah cantik ya kita coba potong cantik ya si puding gula merah ini jadi memang kalau ini yang warnanya mau rata semua tidak ada ya kayak lumut-lumut ini begitu matang kita harus aduk terus ya aduk terus sampai benar-benar hampir dingin baru kita tuang ke loyang tapi kalau mau terlihat cantik seperti dua lapisan seperti ini ya aduknya sebentar aja waktu sudah matang ya maksudnya sebentar aja uapnya agak menghilang dikit kita perlu tuang ke cetakan jadi hasilnya seperti ini dua gradasi warna nah seperti ini bagian dalamnya ini puding jadul kita coba pakai gula merah saja dengan santeng tapi enak manisnya pas karena kita gak suka yang terlalu manis banget segar dingin-dingin makanannya enak selamat mencoba ya thanks for watching selamat menikmati